atas kasus pembunuhan Vina dan Eki dan juga nasib tragis bandar narkoba yang tewas di dalam toren. Kita ke topik pertama, terlebih dahulu saudara tertangkapnya Pegi Setiawan yang disebut polisi sebagai buron satu-satunya dan terakhir yang membuat kasus pembunuhan Vina di Cirebon makin rumit. Keterangan satu saksi dan saksi lain banyak yang bertolak belakang. Bisakah kemudian benang kusut pembunuhan Vina dan Eki ini dapat terurai? Terjeratnya para tersangka termasuk Pegi Setiawan berawal dari kesaksian Aeb. Sebagai saksi kunci, Aeb mengaku melihat Vina dan Eki diserang oleh kelompok remaja pada Agustus 2016 lalu. Aeb mengaku mengenali para pelaku dan DPO karena mereka kerap nongkrong di sebuah rumah yang ada di dekat bengkel tempatnya bekerja. Warga yang tinggal di sekitaran lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki ini membantah pernyataan Aeb yang menyebut melihat ada warung tempat berkumpulnya anak-anak motor di depan tempat cucian mobil Aeb bekerja di tahun 2016. Menurut warga, saat malam hari lokasi di sekitar ini pun sepi. Saya juga perokok aktif. Kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Warungnya sampingnya sampai sebelas katanya. Kesaksian Aeb yang melihat Peggy berada di lokasi kejadian juga dipertanyakan oleh kuasa hukum teman-teman. Aeb sendiri tidak pernah ada di persidangan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta penganiayaan Eki. Nama Aeb hanya ada di BAP dan pelapor Aeb Turudiana yang menceritakan kesaksian Aeb dalam persidangan. Keluarga di sini meyakini bahwa Peggy ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Peggy menyebut saat kejadian Peggy itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Dan melalui kertas di sini saudara ayah Peggy ingin menunjukkan ada catatan yang menjadi bukti pembayaran yang saat itu diterima Peggy dan kawan-kawannya termasuk pada Agustus silam. Teman-teman Peggy di sini pasang badan untuk membela temannya Peggy. Jumat 31 Mei 2024, tiga rekan kerja Peggy Soeharsono atau Bondol, Ibnu, dan Suparman memberikan kesaksiannya terkait keberadaan Peggy saat terjadinya pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini muncul juga nama Linda. Kalau Anda ingat saudara nama Linda ini pertama kali muncul karena kabarnya kasus ini terungkap saat dirinya ini kesurupan yang kemudian diceritakan pula di dalam film. Linda ini juga akhirnya diperiksa oleh polisi di Mapolres, kota Cirebon, Jawa Barat. Linda mengaku kalau perkenalannya dengan Eki ini karena mantan kekasihnya merupakan rekan Eki, rekan korban. Saat kejadian Linda bilang sedang berada di rumah saat terjadinya pembunuhan. Demi mendapat keadilan kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan berencana untuk mengajukan pra-peradilan. Kuasa hukum menilai penangkapan Peggy ini memiliki banyak kejanggalan. Menurut keluarga Peggy bukanlah pria yang tinggal di desa Banjarwangunan seperti yang disangkakan oleh Polda, Jawa Barat. Setelah Peggy tertangkap, polisi kemudian menghapus dua daftar pencarian orang lainnya yakni Andi dan juga Dhani. Hal ini pun direspons oleh penasihat hukum keluarga Vina Hotman Paris Hutapea. Hotman disini bilang dari berbagai versi pembuktian dan fakta persidangan seluruhnya menyebut masih ada tiga orang yang masuk dalam daftar pencarian. Dhani ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada tiga DPO. Biar mereka kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pindahan secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabber belum berhasil menemukan dua pelaku DPO ini, ya jangan dibilang terkesa-kesa fitip dong. Itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu loh. Kasus Vina dan Eki yang tak kunjung tuntas membuat Presiden Jokowi Dodo angkat bicara. Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderalisio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jokowi Dodo, Presiden Republik Indonesia, memerintahkan ini kepada Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus ditutup-tutupi, dikawah, dan transparan terbuka ini semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Kita tinggalkan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saudara, kita beranjak ke topik berikutnya. Jasad yang membusuk ke dalam toren. Warga Gang Sawah, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan dibuat geger dengan ditemukannya seorang pria yang tewas tenggelam di dalam toren air. Jenazah dalam toren air ini pertama kali ditemukan oleh pemilik toren bernama Sutrisno yang rumahnya berada di sekitar tempat kejadian perkara pada hari Senin malam. Sehari sebelum menemukan jenazah, Sutrisno ini merasa bahwa kondisi air yang ada di rumahnya tiba-tiba berubah menjadi keruh, licin, berbusa, serta mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Dan saat berusaha membuka toren air, betapa terkejutnya Sutrisno. Karena di dalam toren itu ternyata ada sesosok jenazah. Ya Pak, ini bau bangkai. Saya bilang, Pak, saya ajak ke kamar mandi. Saya ingin-gin, pertama itu dia masih bau. Terus, Pak, oh iya ini bau bangkai. Terus, Pak, sudah cek itu saja, toren ke atas. Cek ke atas, saya buka segini, kurang lebih 10 sampai 15 cm itu sudah kelihatan. Pas saya buka, wah ini bukan bangkai yang saya curgai, di atas itu bukan bangkai yang saya curgai, karena segeri bantal. Terus, akhirnya bapak ke atas, ke atas, buka toren, langsung bilang, Sutrisno ini memang bangkai orang, bangkai manusia. Proses evakuasi pun berlangsung secara dramatis. Petugas harus memotong besi tempat penampungan air serta tabung toren untuk bisa mengeluarkan jenazah. Diduga, jenazah ini telah berada di dalam toren lebih dari satu hari, karena kondisi jenazah sudah membengkak. Sementara, identitas dari sosok jenazah yang ada di dalam toren ini akhirnya terungkap. Jenazah adalah Devi Karmawan, yang ternyata rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari hasil otopsi terungkap bahwa Devi Karmawan ini tewas karena tenggelam. Malahan, dari pemeriksaan urin, hasilnya jenazah Devi Karmawan ini positif, mengandung narkotika jenis sabu, ekstasi, dan ganja. Fakta lain pun terungkap, sodara. Polisi menyebut ternyata Devi Karmawan alias Depoy adalah seorang bandar narkoba yang tengah menjadi target operasi. Saat penggerbekan berlangsung, Depoy diduga sudah mengetahui kedatangan polisi dan sembunyi di dalam toren. Diduga, korban ini tak bisa membuka kembali penutupnya saat proses pengisian toren berlangsung. Hingga akhirnya, Depoy tewas tenggelam. Pengejaran Depoy ini merupakan pengembangan kasus setelah seorang kurir narkoba bernama Abdul Aziz ditangkap di Jalan Puskesmas, Pondok Aren. Polisi menyebut Aziz saat itu akan mengantarkan sabu seberat 50 gram ke sebuah rumah kosong milik Depoy. Polisi menyebut di rumah kosong inilah Depoy bersama dua rekan lainnya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang sempat mengonsumsi narkoba bersama-sama. Dari segala perkembangan atau pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh polisi, terungkap bahwa Devi ini bukan sekedar pengguna, namun terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Menurut polisi, Depoy adalah bagian pengendali peredaran sabu di dalam sebuah lapas. Selain Depoy, ada juga perong dan dui yang kini menjadi buron. Kemudian ibu dari Devi Karmawan sempat merasa janggal melihat kematian anaknya yang tewas mengenaskan. Dari penglihatan sementara, ibu Depoy menemukan luka cekikan di bagian tubuh Devi. Terakhir, dirinya juga berbincang dengan anaknya pada hari Sabtu dan saat itu langsung menghilang dengan alasan hendak menjemput keluarganya. Kematian Depoy sempat membuat pihak keluarga bertanya-tanya, apalagi saat pertama kali pemilik Torren menemukan jenazah Depoy. Kondisi Torren ini dalam keadaan tertutup rapat. Pertanyaannya, apakah bisa Torren air ini ditutup sendiri oleh Depoy dari dalam? Hasil penelusuran tim Kompas TV tadi, ternyata Torren air hanya bisa dibuka dan ditutup dari luar. Kita putar gini aja, kalau buka, buah gini harus dibuka gitu, kelihatan. Kan ada dratnya di sini. Kemudian sistem? Sistem tutupnya ya, kebalikannya yang buka tadi, kunci aja gitu. Kayak buka-tutup botol lah ya Pak? Ya, sama. Nah ini kalau buat menguncinya ini harus dari luar atau bisa dari dalam juga Pak? Dari luar, dalam nggak bisa. Dan demikian topik-topik terhangat dalam sepekan kali ini. Nantikan ulasan topik terhangat pada sepekan berikutnya. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai polisi akhirnya menilang supir dan pemilik Pajero Sport yang viral saat dikejar karena menggunakan pelat palsu di Jalan Tol. Terima kasih sudah menonton!